Ribuan anggota supporter Persijab Jepara menolak masuk Stadion Joyo Kusumopati saat Persijab bertandang ke Kabupaten Pati melawan Persipa dalam melanjutan Liga 2 Tahun 2022 pekan keempat. Hal tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada supporter lain, karena pihak panitia pelaksana hanya memberikan kuota sejumlah 600 orang. Ditemui usaha laga dirijen Pernas Pati Bintong mengatakan, kuota yang diberikan hanya 600 tempat duduk. Sementara anggota Pernas Pati yang datang ke Stadion Joyo Kusumopati sekitar 2.000 anggota. Kuota yang diberikan Pernas Pati pun tidak diambil pihaknya, sehingga diambil supporter Persipa Pati dan mendukung langsung di dalam stadion. Meskipun tidak masuk, pihaknya tetap mendukung Persijab Jepara di luar Stadion Joyo Kusumopati. Dalam laga ini, Persipa Pati bermain imbang dengan Persijab Jepara. Skor sama kuat 2-2 hingga peluit panjang dipunyikan. Bintong yakin laga kedepan Persijab dipastikan tim kebanggaannya bisa meraih kemenangan. Kalau kita dari Pernas Pati memutuskan di luar, karena kuota yang diberikan oleh Pernas Pati cuma 600. Lembar, sekarang dengan rasa solidaritas kita yang tinggi, tidak masuk satu, tidak masuk semua. Itu sudah menjadi komitmen kita, dan keputusan itu diambil saat forum sebelum ke sini. Nah, mas atau nggak ini? Dua-dua? Untuk sekelas Persipa yang pemainnya katanya sedikit lebih bagus dari kita, itu sudah lebih baik daripada harus kalah di sini. Persipa Dian berharap kedepannya pemangku kepentingan di Kabupaten Pati bisa menyikapi persoalan ini, dan nantinya bisa menambah pembangunan tribun penonton karena saat ini kuotanya hanya 4.000 sampai dengan 5.000 orang. Seperti diketahui, Stadion Joyo Kusumop menjadi satu-satunya stadion sepak pula di Kabupaten Pati milik Pemka Pestempat atau Berplat Merah. Dan saat ini Persipa telah menjadi klub profesional Liga 2, di mana tahun-tahun sebelumnya Persipa adalah klub Liga 3 yang pendanaannya dibiayai sebagian besar dari APBD Kabupaten Pati. Begitu juga lapangannya menggunakan Stadion Joyo Kusumop sebagai home base.